Intro Filosofi dan makna dibalik lomba yang diadakan pada 17 Agustus Perayaan hari ulang tahun atau hut kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus Selalu diwarnai oleh berbagai lomba yang seru dan menyenangkan ditambah mengundang keceriaan anak-anak Masyarakat pun begitu antusias ingin memeriakan perayaan hut kemerdekaan RI yang berhasil diperjuangkan dengan cara yang mengasyikan Beragam permainan yang kerap diperlombakan pada perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia mengandung filosofi yang cukup dalam Lalu apa saja lomba 17 Agustus yang memiliki filosofi tertentu? Panjat Pinang Lomba Panjat Pinang merupakan salah satu yang paling populer dalam lomba 17an Permainan ini berupa sebuah pohon pinang yang tinggi dilumuri oleh pelumas dan bagian atas pohon tersebut disiapkan berbagai hadiah menari Hadiah-hadiah menarik inilah yang membuat peserta berlomba untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut dengan cara memanjat batang pohon Filosofi dari lomba ini adalah semangat kebersamaan dan gotong royong dalam mencapai suatu tujuan Coba saja lihat dari semangat peserta menaiki pohon pinang untuk meraih hadiah tapi dengan kerjasama tim yang kuat Selain itu, lomba panjat pinang mengandung makna yang berarti bangsa Indonesia yang tidak pernah menyerah meski penegara berada dalam keadaan krisis Diharapkan semua masyarakat bersatu dan berpikir bagaimana cara untuk menaikkan mertabat seperti yang terjadi pada lomba panjat pinang Tarik tambang Permainan tarik tambang ini masih dimainkan untuk mengajak keluarga-keluarga yang ada untuk memeriakan dan ikut dalam lomba tujuh belasan Permainan ini melibatkan dua regu dengan beberapa peserta baik lelaki maupun wanita Dua regu bertanding dari dua sisi perlawanan dan semua peserta memegang erat sebuah tali tambang Kemudian masing-masing regu menarik tali tambang sekuat mungkin agar regu berlawanan melewati garis pembatas Ini menandakan semangat persatuan bisa membantu mengalahkan lawan Selain itu, tarik tambang mengajarkan adanya kerja keras dan daktik supaya bisa menembangkan lawan Hal ini juga memiliki filosofi makna persatuan dan kerja keras bangsa dalam merebutkan otam bangun kemerdekaan secara bersama Makan kerupuk Perlombaannya satu ini juga menjadi populer di kalangan masyarakat Seringkali bersama keluarga, orang berpartisipasi mengikuti perlombaan ini lantaran keseruannya Walaupun lomba ini sudah berulang kali dimainkan Di lomba ini para peserta berlomba untuk memakan kerupuk masing-masing Dan pemenangnya adalah peserta yang paling cepat memakan helis kerupuknya Kegiatan ini mengajarkan betapa masyarakat tetap bersemangat Meskipun dalam penjajahan dan didera kesulitan pangan, sandang, dan papan Akibat hasil panas utama yang diambil kaum penjajah Dengan simbol rasa semangat itu juga para masyarakat menghadirkan kembali dalam pelombaan ini Sebagai pengingat mereka akan kondisi yang terjadi di masa penjajahan Balap Karung Balap Karung merupakan lomba tradisional yang hingga kini masih terkenal dan populer pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia Pada perlombaan ini, aturan mainnya adalah peserta memasukkan bagian bawah badannya ke dalam karung Kemudian berlomba sampai garis akhir Rakyat pada zaman penjajahan menggunakan pakaian dengan bahan karung goni Seperti hanya karung goni yang dipakai saat balap karung Ini juga merupakan pengibaratan kesulitan yang dialami rakyat selama zaman penjajahan Jadi bisa dikatakan bahwa perlombaan ini memiliki filosofi yang berarti Sesulit apapun keadaan ketika masa kemerdekaan Masyarakat tetap bersemangat meraihnya walaupun harus dengan jatuh bangun hingga terluka Balap bagiak Pelombaannya satu ini memiliki aturan main berupa Meskipun menggunakan bagiak besar dengan timnya dan bersama-sama mencapai garis finish dengan cepat Permainan ini bisa dimainkan bersama keluarga maupun teman-teman saat perayaan lomba tujuh belasan Balap bagiak ini bahkan bisa dimainkan oleh orang dewasa Itu berarti kerjasama akan dibutuhkan pada setiap golongan masyarakat Apabila bangsa Indonesia bekerjasama satu dan lainnya Tujuan juga akan dengan mudah dicapai dengan cepat Selain jenis perlombaan tersebut Masih ada beberapa lomba tujuh belasan yang mempunyai makna lainnya Tapi dari kesemuanya memiliki peran dalam membentuk kebersamaan dan kerjasama antar tim atau masyarakat Hal ini juga ditemukan dalam zaman pragemerdekaan Jadi dengan mengikuti lomba-lomba ini Diharapkan kaum muda dapat mengenang serta menghargai jasa para pejuang yang telah menghadiah kita negara Indonesia Dengan kemerdekaan seutuhnya Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!